selamat menikmati dan suka cita roh kodes atau suka cita roh kodes selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan bapak Yahweh BSM Yesua Masyawi roh kodes selalu menyertai bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan kita jumpa lagi di video youtube seraman rohani ini dan di video youtube ini saya mengambil topik pembicaraan yaitu perjanjian Tuhan dengan Israel jadi disini akan membahas tentang perjanjian Tuhan dengan Israel bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini nenekmu yang bangsa Israel adalah Yaakob dan Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Israel adalah bangsa pilihan bapak Yahweh sesuai yang terdapat dalam firman Tuhan dan bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini nama Yaakob diganti oleh bapak Yahweh dengan Israel jadi yang mengganti nama Yaakob menjadi Israel itu adalah bapak Yahweh sendiri sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan bapak Yahweh berjanji kepada Yaakob dan semua keturunannya bahwa suatu saat nanti mereka akan menguasai dunia dan ini terbukti pada zaman sekarang janji Tuhan, janji bapak Yahweh sudah terbukti pada zaman sekarang ini bahwa Yaakob dan keturunan-keturunannya suatu saat nanti akan menguasai dunia ini dan kita bisa lihat pada zaman sekarang ini banyak orang-orang Israel orang-orang Israel Yahudi yang sudah menguasai dunia sampai sekarang ini terutama dalam bidang teknologi kita bisa ambil contoh orang-orang Israel Yahudi yang menguasai teknologi bahkan masuk ke dalam orang yang terkaya di dunia menguasai teknologi dan kita bisa ambil contohnya yaitu Albert Einstein Albert Einstein ini adalah Bapak Fisikawan Dunia dia adalah keturunan Yahudi juga yang kedua adalah David Ben Gurion David ini adalah Perdana Menteri Israel yang pertama dan David ini termasuk 10 orang penting dia adalah masuk sebagai 10 orang terpenting di dunia versi time magazine dan David ini David Ben Gurion ini politiknya itu sangat berpengaruh terhadap berdirinya negara Israel dan orang yang ketiga yang berpengaruh di dunia ini sampai sekarang ini adalah Mikael Del Mikael Del adalah dia adalah seorang pelopor dia adalah seorang pelopor teknologi kelas atas yang yang banyak digunakan dan Mikael Del ini adalah pendiri infrastruktur internet dan yang keempat adalah Mark Sussberg Sussberg Mark ini adalah keturunan Mark ini adalah keturunan Yahudi pendiri Facebook jadi yang pendiri Facebook itu adalah orang Israel Yahudi keturunan orang Israel Yahudi dan yang kelima adalah Sergei Brain Sergei ini adalah Sergei Brain dan Larry Pax dia adalah pendiri dia adalah mereka berdua adalah pendiri dan penemu Gogel dan mereka juga adalah keturunan Israel Yahudi jadi yang kita gunakan sekarang ini adalah Gogel dan Facebook dan yang kita pakai sampai sekarang ini adalah semuanya itu adalah ditemukan oleh orang-orang Israel keturunan Yahudi Israel Yahudi dan yang keenam adalah Giorgio Sors Giorgio Sors Giorgio ini adalah orang yang termasuk orang yang terkaya di dunia dan Giorgio ini adalah Giorgio ini adalah orang yang mempunyai manuker-manuker yang yang tidak dikira-kira banyak orang dia adalah mempunyai mempunyai kepintaran manuker-manuker yang tidak dikira-kira banyak orang dan dia adalah termasuk orang yang terkaya di dunia dan yang ketujuh adalah Fred Schieber Fred Schieber ini adalah kelahiran tahun 1868 di Breslau dan dia adalah keturunan Yahudi juga asal Jerman dan Fred Schieber ini adalah dia adalah penyuka Sain dia adalah penyuka Sain dan dia adalah seorang peneliti dan dalam usia 22 tahun saja dia sudah dapat mendengar dia sudah dapat gelar dokter-dokter di bidang kimia organik dan yang kedelapan adalah Calvin Klein Calvin Klein ini adalah seorang perancang Amerika keturunan Yahudi dan Calvin Klein ini terkenal karena James Jamesnya Jamesnya yang bermerek Calvin bermerek Calvin Klein dan yang sangat berkualitas tinggi dan pada akhir tahun 1970-an Jamesnya yang bermerek Calvin Klein ini sangat populer dan namanya juga masuk dalam namanya juga adalah masuk dalam iklan misalnya iklan arloji perhiasan dan pakaian dan dan yang kesembilan adalah Mikael Blomberg Mikael ini Mikael ini adalah seorang yang terkenal sebagai pemilik bursa saham dan Mikael ini juga Mikael ini juga dia adalah seorang politisi di Amerika Serikat dan dia adalah termasuk orang orang kaya nomor 10 di Amerika dia masuk orang kaya nomor 10 di Amerika dan dia pernah menjadi wali kota New York City dan dia adalah seorang Yahudi imigran di Amerika Serikat dan yang terakhir yang saya katakan keturunan Yahudi Israel adalah Natalia Potman Natalia Potman ini dia berkecimpung dia adalah seorang perempuan yang berkecimpung di dunia entertainment dan dia adalah dia adalah seorang Yahudi Israel juga dan berpengaruh dan dia sangat berpengaruh dan dia adalah seorang aktris dan pembuat film dan dia adalah dan dia berkewarga negara Israel dan Amerika dia berke dia ber dia berkewarga negara Israel dan dia lahir pada Natalia lahir pada 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 tahun 1981 9 Juni 1981 di Yerusalem dan dia lahir di tahun 1981 9 Juni 1981 dari orang tua Yahudi dan prestasi Natalia Potman juga ini dia berprestasi dan mendapat Piala Oscar dan telah telah menghasilkan banyak film-film-film yang sangat terkenal dan dia juga adalah seorang aktris dia Natalia ini juga adalah seorang aktris aktris terbaik Piala Oscar dan pernah mendapat Golden Gold Awards dan itulah bapak-bapak ibu-ibu dan saudara saudari prestasi prestasi orang-orang keturunan Israel Yahudi yang menyebar di dunia ini dan ini membuktikan bahwa janji Tuhan janji Tuhan kepada Yaakob itu sudah terbukti sekarang dimana janjinya kepada Yaakob dan keturunannya bahwa suatu saat nanti mereka akan menguasai dunia dan ini sudah terbukti sekarang dan kita bisa lihat dari prestasi-prestasi yang diraih oleh Albert Einstein David Ben Gurion Michael Dell Max Huckberg Sergei Brian George George Franz Heber Calvin Klein Michael Blombards dan Natalia Fortman dan banyak lagi orang-orang Israel Yahudi lainnya yang berprestasi di dunia ini dalam bidang teknologi yang belum saya sebutkan disini dan anda bisa melihatnya di internet kalau anda bisa melihat yang lebih banyak lagi dan bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini jadi Israel itu pemberian Bapak Yahweh sendiri kepada Yaakob dan nenek moyang bangsa Israel itu adalah Yaakob dan disini saya akan membacakan kejadian 27 ayat 29 kejadian 27 ayat 29 disini saya akan membacakan berkatalah isak ayahnya terpadanya datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku lalu datanglah Yaakob dekat-dekat dan diciumlah ayahnya dan dan ketika ketika isak isak mencium bau pakaian Yaakob ketika isak mencium bau pakaian Yaakob diberkatinya dia katanya sesungguhnya bau anakku adalah sebagai sebagai bau padang yang diberkati Tuhan Tuhan Bapak Yahweh yang akan memberikan embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah dan bangsa-bangsa akan tahluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu siapa siapa yang mengutuk engkau terkutuk dia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia saya akan membacakannya sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari kejadian 27 ayat 29 berkatalah isak berkatalah isak ayahnya kepadanya datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku lalu datanglah yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya ketika isak mencium bau pakaian yakub diberkatinya dia katanya sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan jadi Tuhan disini adalah Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh akan memberikan embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah bangsa-bangsa akan tahluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu dan siapa yang mengutuk engkau terkutuklah dia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia jadi bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara dimana pun berada saat ini itulah yang saya sampaikan di video youtube ini video youtube seraman rohani ini dengan topik pembicaraan perjanjian Tuhan dengan Israel dan cukup sekian dulu bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak ibu-ibu yang berada saat ini dan Bapak Yahweh Besen Yesu Amasya selalu memberkati dan menyertai bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan semoga video ini dapat memberkati bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini dan kita sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik pembicaraan yang lain dan sampai jumpa